Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena jika sebelum untuk stanus kita larutkan dulu dengan nitrat bagaimana paladium yang persennya tinggi itu dilarutkan dengan nitrat Dan juga kita akan tes bakar perbandingan karena dia termasuk bahan yang tahan dengan oksidasi Jadi kita akan bandingkan dengan pembakar, kita bakar ya bukan kita lebur, kita bakar dengan tembaga, dengan kantal untuk perbandingan Berikut langsung saja ini dilarutkan dengan nitrat Jadi ini termasuk sangat susah ya untuk dilarutkan dengan nitrat walaupun dengan direbus ya, dipanaskan Ini satu jam dia masih bersisa Dan pada nomor dua, sebelah atas ya, sebelah kiri nomor dua itu sudah kita tesi stanus Pada waktu setengah jam warna larutan masih ada hanya bias merah ya, warna nitrat ya Jadi kita tesi stanus dia sudah bereaksi, reaksinya dari kuning lalu menjadi hijau Itu kelihatan hijau muda Dan ini yang sudah satu jam larutannya, contohnya kita tesi stanus maka dia akan langsung kuning Tetapi hanya beberapa saat lalu dia akan menjadi hijau Di sini dia hijaunya lebih tua karena ini pelarutannya lebih lama, sekitar satu jam Itu pun masih menyisakan kawat yang dua senti tadi masih ada Jadi dia tidak larut total semuanya Jadi ini setelah agak lama, dia mulai kelihatan kan kuningnya memudar dan berganti hijau Dan hijaunya juga menjadi lebih tua ya tentunya ya Karena ini dilarutkan lebih lama ya Untuk yang nomor tiga dari atas sebelah, dimulai dihitung dari sebelah kiri ini ya Jadi kan ada dua cairan, nomor dua dan nomor tiga ya Pada lubang nomor tiga ini lebih tua hijaunya Jadi saya potong saja ini, jadi langsung setelah sekitar 10 menit ya 10 menit dia menjadi jelas sekali hijaunya Walaupun kuningnya masih tetap ada Jadi begitu penampaan stanus yang kemurnia yang tinggi Dites dengan penampaan paradium dites dengan stanus maksud saya Dengan stanusnya yang kadarnya tinggi Dan ini kabel kantal ya Kabel kantal ini cukup mahal per meternya Dan ini kabel tembaga 2 mm dibakar dia langsung teroksidasi Kantal pun warna abu-abu dari sebelumnya berkilat seperti stanus ya Dan yang terakhir baru kita tes paladium waktu dibakar Nanti kita akan bandingkan warna paladium itu bisa dikatakan secara kasat mata tidak ada perubahan Sama saja dia setelah membara tetap warnanya berkilat seperti stanus yang belum dibakar Sekarang antara kantal dengan stanus sudah terlihat Sekarang kantal ini 1 mm ya Sedangkan paladium ini 0,4 mm terlihat masih sangat jernih paladiumnya Oke mudah-mudahan ini dapat menjadi pembanding dalam menentukan kandungan paladium pada satu larutan Atau pada satu raw material yang akan kita proses Lalu kita mendekati ke pemurnian ataupun ke pemurnian Jadi pemulaan dengan stanus warnanya akan seperti itu tadi Kuning dan lalu menjadi hijau Lalu dengan dibakar Walaupun ada hal lain yang logam lain yang dibakar pun tetap bagus Seperti platinum Dan logam-logam mulia yang lainnya tentunya Oke sekian saja dulu Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!